Tapi bolehkah saya mengambil nafas terakhir? Abun di aku, abun di aku, tiada. Kode namanya adalah Porn Princess. Dia adalah asesim. Dia telah dilatih dengan sedih membunuh sejak masih kecil. Dan dia terus mengambil kerja kotor yang diberikan oleh nafasannya. Pornisi, saya ingin mengesan beberapa pakaian untuk anak saya. Saya akan memukul badanmu. Ayo ke sini, nama kecil. Ayo, mau dijual ya? Kalau kamu jadi anak yang baik, aku tidak akan menjualnya. Nah, dia belajar di bedik sepertinya itu apa? Halo, aku ingin kamu memperbaiki gaunku ini. Bisa tak kamu menyelesaikannya dulu cepat? Ah, Yor, apa kabar? Tentu saja, kok ada pelanggan setia di tempat kami. Yor, ini harus menjualnya di belakang. Iya. Siapanya? Yor, Yor. Ketamu. Yor, Braya. Tidak ada sejarah menikah ataupun bercerai. Dua orang tuanya sudah mengunggap, tapi dia memiliki adik yang lebih muda. Mereka berdua adalah pelayan publik dan berguna mereka tidak bisa dikatakan. Oh, oh, ini. Kamu sudah membawa kesalahan dari tadi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Hmm, saya hanya merasa bahwa Anda sangat cantik. Apakah? Itu, berarti kamu punya kayak penampilan saya. Hmm, kamu sih cantik. Oh, ya. Ayah, tinggi anak sudah di oper. Oh, siapa? Dia hanya kosongan lain. Oh, aku tidak memenangkan sudah punya anak. Ah, bisa saja aku mengejut pasangan orang. Aku dengar kalau aku bisa dibunuh oleh istrinya. Dalam kasusku, aku yang akan membunuh istrinya di luar. Aku nanti orang jadi tahu bahwa aku ada penduduk bayaran. Mata-mata pengguna bayaran. Mata-mata pengguna bayaranku. Hanya, kebisahunya. Anda akan bisa sangat haus hidup. Hmm, aku tak pikir menjadikan dia sebagai istriku. Tapi, sepertinya jangan. Alah, aku ingin sekali menjadikan bekerja. Tidak terpaksa. Ah, hanya kesupian karena tidak ada bunda. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Hanya cuma taman bunda. Kamu tidak sedang bersama dengan istriku? Oh, tidak. Istriku meninggal dua tahun yang lalu. Saya selama ini membesarkannya bagi orang tua tunggal. Aku tidak kena bunuh. Aku tidak mengejakin. Setelah melalui diskusi panjang. Berpura-pura menjadi pacarmu? Iya. Aku sudah bohong, Kak. Yang memberitahunya bahwa aku memiliki pacar. Kalau memang tidak terlalu usahkan. Aku ingin memintamu untuk datang ke pesta. Itu dilengkapu. Aku, aku tidak ingin bersama termasuk adik apapun. Dan tentu saja, saya kan tak berterima kasih. Saya hanya ingin memberikan ketenangan ketilaan kepada adik saya. Baiklah, saya akan menerima. Eh, sungguh. Sebagai balasannya, aku ingin meminta tolong sesuatu. Kami ingin kamu berpura-pura sebagai ibunya untuk interview sekolah kecil saya di sekolah Eden. Ya, walau kondisi sedang tidak menentu, aku ingin anak perempuanku untuk masuk ke sekolah terbaik. Itu merupakan permintaan terakhir dari melian istriku. Aku, aku melakukan apapun yang saya ingin bersama. Terima kasih. Baiklah, sampai ketemu di Pesosabtu malam ya. Sepertinya aku sedang dipermainkan. Ini kebaikan adikku, aku harus menjaga hukuman baik di dapak kejam. Untuk itu, aku tidak mungkin untuk tidak berhubung ke Bersa. Sudah. Kamu tolak sampai yuk. Makasanku. Pilih untukmu. Katamu ambil bawa pacar. Dia berusaha tidak berusaha di pekerjaan dada. Kok begitu sih? Macau kan banget. Aku pengen lihat pacarmu. Kamu bukan tukang bohong kan? Kalau kamu memang tidak punya pacar, sebaiknya aku saja. Tidak apa-apa kok. Memang beberapa wanita bisa banyak untuk dapat pasangannya. Kamu sangat adik. Mungkin karena itu cowok nggak suka sama kamu. Yo Senpai. Kamu sebenarnya punya wajah yang menarik. Coba untuk lebih banyak berdandan. Pasti kamu jadi lebih laku. Nanti aku ajarin kamu dandan deh. Aku tunjukin bagaimana yang bagus. Jangan lupa ya. Kamu itu sudah 27 tahun loh. Kamu harus berhati-hati. Jangan lupa sebentar lagi kamu yang lokus. Wanita yang tidak menikmah dan hidup sendiri juga sering diceritakan.